hai hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan bunda dhafa hari ini bunda dhafa akan share bagaimana caranya bikin es krim super lembut banget rasanya nggak kalah sama yang dijual di mall atau di pasar pokoknya ini ekonomis banget tapi rasanya enak lembut gurih pokoknya enak banget yang pingin tahu resep dan cara pembuatannya nonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya pertama ini saya siapkan panci atau teflon ini saya pakai produk dari Steincookware kemudian saya masukin susu ini susu UHT tapi saya sudah pindah 300 mili kemudian saya tambahkan satu bungkus susu denko saya pakai 6 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram aduk rata kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena kalau sudah tercampur rata kemudian ini masak sampai mengental tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurih aduk rata kemudian ini dimasak sampai mengental masak diatas api sedang sampai mengental aduk rata kemudian ini dikigitakan setara kemudian ini dikigitakan kalau sudah meletup-meletup seperti ini langsung matikan apinya dan dituang di tempat atau wadah dinginkan setelah dingin baru dimasukin ke freezer dinginkan dulu setelah dingin baru dimasukin ke freezer ini saya pakai ovalet setengah sendok teh kemudian setim di panci atau teflon untuk mengetim ovalet atau SP saya pakai teflon dari stand cookware ini biarkan meleleh hitim artinya itu dimasak ya atau kalau bunda-bunda enggak mau ribet taruh aja di mijikon di atas nasi nanti dia akan meleleh dengan sendirinya kalau sudah sudah meleleh baru diangkat ini belum meleleh sempurna ya lelehkan dulu sampai benar-benar cair sudah mencair sudah meleleh matikan api kompornya dan siap dicampur untuk adonan es krim saya angkat dari freezer ini sudah setengah beku seperti ini aja sudah seperti ice cream bun soalnya saya pakai susu full cream ini selamat menikmati selamat menikmati tambahkan susu full cream secukupnya aja ya ini saya pakai setengah kaleng masukin SP kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selamat menikmati jadi setengah lembut ini saya bagi menjadi dua karena saya mau kasih pop es yang rasa strawberry terus satunya yang apa ya kita bagi dua dulu ini jadi mau dibagi tiga rasa pop es coklat ya sama strawberry sama putih yang vanilla kita bagi dulu kita sisihkan dulu yang warna putih karena warnanya ini kurang jadi saya tambahin dengan perasa strawberry jadi saya akan menikmati ini yang warna coklat tambahkan kopi mocha sampai lembut sudah selesai ini yang rasa strawberry rasa coklat ini rasa taruh pakai yang rasa taruh yang ini es taruh langsung kita ini ada tempat ini saya isi yang ini dulu selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kemudian ini ditutup dan ditaruh di freezer selanjutnya kita isi yang kecil ini saya dua aja selamat menikmati sudah selesai ternyata hasilnya banyak bun kalau pakai tepak-tepak yang pendek begini mungkin dapat coklat lima ya ini dua kali nih sembunyi yang coklat dapat tempat tapi kalau pakai yang kecil ini pasti dapat lima lima tempat jadi langsung ditutup dan ditaruh di freezer kemudian ini saya taruh di freezer selama satu malam sudah satu malam dan sekarang kita angkat sudah jadi nih sudah beku kita ambil sebagian aja ya selamat menikmati dan ini dia hasilnya ada empat buah atau kalau pakai yang kecil-kecil seperti ini ada enam ada lima buah ini yang rasa strawberry sama taruh tuh yang ini kok isinya begini ya coklatnya ada di bawah nih bu tuh lembut banget bumer saya icip-icip dulu Bismillahirrahmanirrahim enggak kalah sama es krim yang dijual di mall-mall enak saya suka yang taruh karena kesukaan saya memang yang rasa taruh ini sangat lumir banget lembut banget kalau dijual ini pasti laris manis karena rasanya enak banget pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini udah sekian dulu videonya ya jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komenternya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh